Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita Adik-adik tersayang, kali ini Kak Aririn akan membawakan cerita kelanjutan dari cerita kita sebelumnya Sudahkah kalian mendengarkan kisah tentang penyembelihan Ismail? Nah adik-adik, kali ini Kakak akan membawakan cerita tentang pembangunan Ka'bah Dan juga tentang keturunan Nabi Ismail Adik-adik tersayang, setelah Ismail tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan saleh Nabi Ibrahim AS memanggilnya Anakku, Allah SWT memerintahkan kita membangun Baitullah dekat sumur Zamzam Dengan izin Allah aku akan membantumu, jawab Ismail Kemudian keduanya bekerja keras Ismail mengangkat batu-batu, membelah dan meratakannya Sementara itu Nabi Ibrahim AS menyusunnya menjadi sebuah bangunan Agar dapat meletakkan batu-batu di tempat yang tinggi Nabi Ibrahim AS berpijak di atas sebuah batu Jika satu bagian telah selesai dikerjakan, beliau memidahkannya ke bagian lain sebagai tempat bijakan lagi Demikian dilakukan terus sampai seluruh bagian Ka'bah selesai dibangun Nah adik-adik tersayang telapak kaki Nabi Ibrahim AS membekas di atas batu bijakan tersebut Jika kita pergi ke Masjid Al-Haram kita dapat melihatnya dalam sebuah rongga berkaca Batu itu dinamakan Makum Ibrahim Artinya tempat perpijak Nabi Ibrahim AS Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah Nabi Ibrahim AS dan Ismail berdoa Ya Allah terimalah apa yang telah kami kerjakan Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui Kemudian Allah SWT memerintahkan agar tempat itu dijaga kesucian dan kebersihannya Sebagai tempat ibadah, tawaf, ruku, dan sujud Setelah itu Nabi Ibrahim AS kembali ke Palestina Nah adik-adik apa ya yang kemudian terjadi dengan Ismail? Adik-adik tidak lama kemudian Nabi Ismail menikah Namun belum berapa lama rasa gembira itu berubah duka karena Bunda Hajar wafat Ismail amat kehilangan ibunya Betapa tidak ia ditinggal oleh seorang yang sangat ia sayangi dan menyayanginya Mendengar istrinya wafat Nabi Ibrahim AS yang telah berusia lanjut datang ke Mekah Ketika tiba di rumah Ismail Nabi Ibrahim AS diterima oleh menantunya Bagaimana kehidupan kalian? Tanya Nabi Ibrahim AS Hidup kami susah dan terlalu sederhana Bahkan sekarang pun saya tidak dapat menyuguhkan apa-apa kepada Bapak Keluh istri Ismail Nabi Ibrahim AS termenuh Ia pun berdiri dan pamit Sampaikan kedatanganku kepada Ismail Katakan juga kepadanya bahwa aku ingin agar ia mengganti gerbang rumah ini Ketika Ismail pulang istrinya menyampaikan pesan ini Itu ayahku Kata Ismail Pesan itu memerintahkan agar saya menceraikanmu Karena kamu tidak berlapang dada menjalani hidup kita yang sederhana Setelah melaksanakan pesan ayahnya Ismail menikahi wanita yang lain Suatu saat Nabi Ibrahim AS datang berkunjung Beliau diterima oleh menantunya yang baru Bagaimana kehidupanmu bersama Ismail? Tanya Ibrahim AS Alhamdulillah Ismail adalah suami yang penyayang Rajin bekerja dan selalu membimbing saya di jalan Allah SWT Kami hidup berbahagia Nabi Ibrahim AS tersenyum Sampaikan kedatanganku kepada Ismail Katakan juga kepadanya bahwa aku menyukai gerbang rumahnya Ketika Ismail datang istrinya menyampaikan pesan Nabi Ibrahim AS Alhamdulillah ayahku menyukaimu karena engkau istri yang saleha Senyum Ibrahim Adik-adik tersayang Ismail pun kemudian diangkat menjadi seorang Nabi Putra-putra beliulah yang menjadi nenek moyang Nabi Muhammad SAW Nah adik-adik bagaimana kisah nenek moyang Nabi Ibrahim Nabi Muhammad SAW ini? Nantikan kelanjutan podcast dari Kak Ririn ya Di podcast selanjutnya Kak Ririn akan menceritakan mengenai Nenek moyang Nabi Muhammad SAW Nantikan kelanjutannya Semoga cerita kali ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih